Karena itu masalahnya, mari kita mulai finalnya. Kalian berdua, silakan naik ke panggung. Penatua berambut putih itu menatap samsara dalam-dalam, lalu menatap orang yang bertanggung jawab atas kediaman pembantaian dewa. Kemudian, dia mengumumkan dimulainya pertandingan final kompetisi peningkatan ruki. Feng bocah. Saat Feng Hao hendak naik ke atas panggung, Long Yue Guan, yang berada di samping, berteriak keras. Di bawah tatapan heran Feng Hao, Long Yue Guan menghindari pelukan beruang Long Yue Guan dan menatapnya dengan tidak senang. Feng bocah, kamu harus menjadi juara. Hidupku ada di tanganmu. Jika kamu kalah, maka tidak ada artinya bagiku untuk hidup lagi. Aku akan membenturkan kepalaku ke dinding dan mati di sini. Mata Long Yue Guan berkaca-kaca saat dia tersedak isak tangisnya. Namun, air matanya tidak mau jatuh sekeras apapun dia berusaha. Noda air mata di wajahnya juga berantakan. Feng bocah, kamu harus menjadi juara. Kamu sudah sangat tua, namun kamu masih bermain-main dengan air liurmu. King Meng kecil, yang digendong oleh Liu Chan Yan, mengungkapkan kebenarannya. Melihat penampilan lucu Long Yue Guan, banyak orang tertawa terbahak-bahak. Namun, mereka tidak mengerti mengapa dia bertindak seperti ini. Secara logika, apakah Feng Hao menjadi juara atau tidak? Apa hubungannya dengan dia? Saya akan mencoba yang terbaik. Feng Hao tanpa daya memelototinya, lalu melirik Joan of Arc dan gadis-gadis lainnya dengan pandangan menghibur. Sosoknya tersapu dan melayang ke atas panggung. Saat keduanya berada di atas panggung, keributan penonton perlahan meredah. Di sekitar, hanya suara desiran angin yang terdengar. Setelah berpisah di makam kuno, saya tidak menyangka akan melihat broter Remnan Sado di sini. Feng Hao tidak mengungkapkan permusuhan apapun. Sebaliknya, dia berbicara seolah sedang mengobrol dengan seorang teman. Pada saat itu, Remnan Sado terasa aneh dan kuat. Dikatakan bahwa dia telah mengalahkan banyak misi level terpilih. Saat itu, dia meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Feng Hao. Namun, pada saat itu, Remnan Sado berada dalam kondisi menyegel diri dan tidak sekuat dia sekarang. Hingga saat ini, Feng Hao masih belum memahami tindakan Remnan Sado saat itu. Dengan kekuatannya, mengapa dia memprovokasi para orang suci itu? Di benua surga bela diri, putra suci jelas merupakan generasi muda terkuat. Mereka pastilah yang terkuat. Namun, tidak peduli apa, itu tidak cukup untuk menarik perhatian orang dengan fisik ilahi asura ini. Tidak dapat menemukan jawaban, Feng Hao hanya bisa mengaitkannya dengan fakta bahwa ini adalah orang yang aneh. Itu juga karena dia menahan diri selama pertandingannya dengan Yan King, dan pada akhirnya tidak mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Oleh karena itu, Feng Hao memiliki kesan yang baik terhadapnya. Orang-orang di asura Manor mirip dengan binatang buas yang bersembunyi di kegelapan. Mereka kuat, tetapi tidak menonjolkan diri. Ketika saatnya tiba, mereka akan memberikan pukulan fatal kepada musuh-musuhnya. Analogi ini sangat tepat. Iya, bayangan itu sedikit mengangguk. Suaranya agak serak, terlihat bahwa dia adalah orang yang tidak banyak bicara dan sedikit eksentrik. Dia juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Feng Hao yang pengecut, yang dianggap remeh, akan mampu berdiri di arena ini bersamanya hari ini. Saudara Renan Sado, tolong jangan perlakukan aku sebagai orang luar jika aku menyinggung perasaanmu nanti. Setelah Feng Hao tersenyum tipis, cahaya di matanya menyipit. Pupil matanya yang awalnya hitam pekat perlahan berubah menjadi merah padam. Dalam sekejap, aura di tubuhnya berubah dari tenang menjadi kejam. Niat bertarungnya yang kejam melonjak, membuatnya tampak seperti dewa yang ganas dari zaman kuno. Gambar setelahnya tidak banyak bicara. Matanya, yang seperti api penyucian berdarah, berkedip-kedip dengan kilau seperti kristal. Rambut merahnya menutupi punggungnya, dan dia dipenuhi aura pembunuh yang menakutkan. Langit di sekitarnya diwarnai merah, seolah-olah itu adalah darah segar. Itu membuatnya tampak seperti asura dari neraka. He he. Feng Hao meraung dengan eksplosif. Dengan hentakan kakinya, ruangan itu pecah seperti kaca. Dia berubah menjadi bayangan setelah dia menyerang ke arah bayangan itu. Dengan aura yang melonjak seperti guntur surgawi, dia mengangkat tinjunya yang ditutupi busur petir putih keperakan dan menghancurkannya. Sepanjang jalan, bekas luka hitam yang menakutkan tertinggal. Tinju setan langit. Cahaya merah berkilauan melintas di mata bayangan itu. Dia mengangkat tinjunya, yang dipenuhi energi darah yang membara, dan menerima serangan langsung. Bang, bang, petik dua. Kedua tinju itu saling bertabrakan dengan keras, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Angin kencang bersiul, dan kekuatan besar meledak. Feng Hao langsung didorong mundur hampir dua meter, sementara sosok bayangannya hanya bergoyang sedikit, dan dia hanya mundur setengah langkah. Perbedaan kekuatan langsung terlihat jelas. Setengah langkah mundurnya disebabkan oleh energi hukuman langit, yang membuat bayangan di belakangnya lengah dan menyebabkan dia menderita kerugian kecil. Aneh, kenapa Void Marsial tidak gelisah? Merasakan energi darah yang tidak biasa, pemikiran seperti itu terlintas di benak Feng Hao. Segera setelah itu, dia mengangkat tinjunya lagi dan menyerang ke depan, seperti binatang buas yang menerkam mangsanya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Void Marsial akan gelisah di hadapan Leng Yusen. Jika sedang gelisah, mungkin dia masih punya peluang besar untuk memenangkan pertandingan ini. Sudah berakhir, sudah berakhir. Feng kecil sama sekali bukan tandingan orang itu. Sudah berakhir, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Melihat Feng Hao terus-menerus didorong mundur oleh bayangan di arena, Long Yue Guan, yang berada di bawah platform tinggi, duduk di tanah sambil diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Matanya menunjukkan ekspresi ketakutan saat merinding merayapi seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, dia menggigil. Tidak ada yang mengerti, dan tidak ada yang memperhatikannya saat ini. Namun, satu-satunya yang bisa memahaminya hanyalah Joan of Arc dan yang lainnya. Ledakan. Dengan suara ledakan, Feng Hao langsung terlempar keluar, dan bayangannya juga mundur lima atau enam langkah besar. Sangat kuat, seperti yang diharapkan, dia bahkan lebih kuat dari badan Raja Neterward tertinggi. Feng Hao dengan paksa menekan ki dan darahnya yang melonjak. Ketenangan dan kehati-hatian yang aneh muncul di mata merahnya yang dipenuhi dengan kekerasan. Tebasan menusuk langit. Tanpa ragu sedikitpun, Feng Hao memadatkan energi bela diri kekosongan, energi kehendak pertempuran, dan energi hukuman langit menjadi pedang besar berwarna hitam pekat. Dalam sekejap, aura dingin yang menusuk melonjak, menembus ruang. Tebasan pemusnahan dunia asura. Dengan membalikan tangan bayangan itu, pedang panjang berwarna merah juga terkondensasi di telapak tangannya, bercampur dengan aura yang membara dan dingin. Teknik berjalan langit universal. Namun, Feng Hao tidak menghadapinya secara langsung. Dengan pergeseran kakinya, ia langsung menghilang dari arena, seolah-olah telah berubah menjadi embusan angin, menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang tercengang, dan mata mereka dipenuhi kebingungan karena tidak mengerti apa yang telah terjadi. Orang yang hidup sebenarnya menghilang dengan cara yang aneh. Itu membingungkan. Mungkinkah dia juga telah mengembangkan teknik rahasia penyembunyian? Beberapa orang ragu dan menyuarakan keraguannya. Lagipula, teknik rahasia penyembunyian Samsara juga sangat teliti. Dia telah benar-benar menghilang, dan bahkan auranya pun tidak tertinggal. Adapun bayangan setelahnya, dia hanya sedikit terkejut, tapi segera setelah itu, dia menjadi lebih waspada. Lapisan baju besi merah langsung naik ke tubuhnya. 1392 Saat ini, pemandangan aneh lainnya muncul di panggung. Hanya bayangan yang tersisa berdiri di sana, berjaga-jaga. Adapun Feng Hao, dia menghilang tanpa jejak. Itu benar-benar bakat luar angkasa. Di platform yang tinggi, mata para petinggi itu bersinar dengan pemahaman. Kemudian, mereka tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Badan delapan bukaan telah memberi mereka terlalu banyak kejutan. Belum lagi kekuatan aneh dari petir dan energi hitam pekat, kekuatan luar angkasa sungguh tidak bisa dianggap remeh. Di zaman kuno, binatang buas Azure Dragon mengandalkan bakat luar angkasanya yang luar biasa untuk mengamuk di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa berbuat apapun terhadapnya. Ia bisa menempuh jarak jutaan mil dalam sekejap. Bahkan para dewa pun tidak dapat mengejar kecepatannya. Berderit, berderit. Tiba-tiba ada gerakan di atas panggung. Ruang dalam jarak 10 meter dari bayangan setelahnya hancur menjadi potongan-potongan kehampaan seperti pedang ke segala arah. Terlebih lagi, mereka dengan cepat menembak ke arah bayangan. Keterampilan yang tidak penting. Meskipun bayangannya sedikit terkejut, dia dengan cepat bereaksi. Pedang panjang merah di tangannya terayun, langsung menghancurkan bilahnya. Bila-bila yang bersentuhan dengan bila-bila itu meledak menjadi ketiadaan. Namun, hujan pedang sepertinya tidak ada habisnya. Ruang angkasa terus-menerus terkoyak. Kemudian, itu berubah menjadi senjata pembunuh yang melesat melintasi langit dengan suara yang memekakan telinga, menyerang bayangan di segala arah. Oh, masih ada harapan. Long Yue Guan, yang sedang duduk di tanah, segera melompat saat melihat pemandangan ini. Dia dengan bersemangat melihat ke panggung, seolah mencoba menemukan jejak Feng Hao. Dia bahkan bergumam, Anak baik, kamu benar-benar punya banyak kartu truf. Jika aku, si naga tua, menghadapi gerakan seperti itu, aku pasti akan berlubang. Cila Mengikuti suara yang menusuk ringan, aura yang sangat mematikan menyebar. Di balik bayangan itu, pedang besar berwarna hitam pekat menebas punggungnya. Dentang Niat membunuh itu menyebabkan bulu kuduknya berdiri. Dengan membalikkan tangannya, dia mengangkat pedangnya dan bertabrakan dengan pedang hitam pekat itu. Suara dentang yang terdengar seperti logam bertabrakan terdengar, dan ruang di dalamnya terbelah. Namun, saat hendak mengejar, hujan pedang membuatnya kesulitan bergerak. Itu karena ada busur petir berwarna putih keperakan pada bilah spasial itu. Aura penghancur murni memberitahunya bahwa pedang itu dapat menembus pertahanan divine armor miliknya. Kemudian, semua orang melihat bahwa di tengah hujan pedang yang tak ada habisnya, ada pedang besar berwarna hitam pekat yang terus-menerus menyerang dari berbagai sudut yang rumit. Itu menebas bagian penting dari gambar setelahnya, menyebabkan dia menjadi sedikit sibuk. Bakat luar angkasa Dengan sangat cepat, bayangan setelahnya memikirkan hal ini. Meski hatinya terkejut, ekspresinya tidak berubah. Sebaliknya, cahaya tajam muncul di matanya. Dalam sekejap, pupil merahnya mengalami beberapa perubahan. Lautan darah yang awalnya mematikan sebenarnya mulai mendidih seperti gunung berapi. Penjara darah Asura Dia merespons dengan tenang sambil melantunkan mantra kuno yang terdengar seperti suara terbakar. Tiba-tiba, sejumlah besar energi darah keluar dari tubuhnya seperti magma. Itu berkumpul di sekelilingnya dan membentuk ruang merah tua selebar 5 hingga 6 meter. Itu dipenuhi dengan aura pembunuh seolah-olah itu adalah lautan darah di neraka. Ini adalah teknik formasi yang kuat dan menakutkan. Setelah alam darah terbentuk, ruang di sekitarnya segera terpecah. Ia tidak mampu menahan keberadaan penjara darah. Bila yang terus-menerus menyerang hanya mampu membuat lubang di penjara darah sebelum dilahap dengan cepat. Mereka bahkan tidak bisa mendekati bayangannya. Ketika mereka berada 1 meter dari bayangan, mereka melebur. Feng Hao, yang bersembunyi di ruang cahaya yang mengalir, secara alami terlihat di hadapannya. Memotong Dengan perlindungan penjara darah, dia langsung menebas Feng Hao dengan pedang panjang merah di tangannya. Itu menggambar busur merah yang sangat mencolok di ruang cahaya gelap gulita. Seni berjalan langit universal Feng Hao menggunakan teknik rahasia setengah matang dan muncul di belakangnya dalam sekejap. Pedang panjang hitam pekat di tangannya langsung menebas penjara darah merah. Meskipun sulit baginya untuk menggunakannya, kecepatannya meningkat pesat. Setidaknya 5 atau 6 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dentang Pedang panjang hitam pekat dan pedang panjang merah bertabrakan di ruang cahaya hitam pekat, menghasilkan suara dentang. Sebuah kekuatan besar menyapu, memaksa Feng Hao mundur. Dia benar-benar bisa mengendalikan kekuatan luar angkasa. Setelah menyaksikan pemandangan ini, banyak orang di kejauhan berseru kaget. Mata mereka terbuka lebar seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Tubuh delapan lubang memiliki energi yang tidak kurang dari energi ilahi. Sekarang, dengan kekuatan luar angkasa, mungkinkah dia akan menantang surga dan menjadi dewa guru keempat? Faktanya, Feng Hao juga cukup tertekan. Dia harus menghindar. Jika dia bertarung melawan bayangan itu secara langsung, dia pasti akan menjadi pihak yang dirugikan. Bayangan itu mengendalikan 30 persen energi ilahi Asura, dan wilayahnya lebih tinggi daripada miliknya. Tidak peduli bagaimana mereka bertarung, Feng Hao berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan hukuman surgawi dan kekuatan ruang untuk menghadapi bayangan setelahnya, menemukan kekurangan, dan menemukan peluang untuk menang. DENTANG Setelah dipaksa mundur lagi, kekuatan besar itu memantul kembali, mengguncang telapak tangan Feng Hao hingga hampir retak. Dadanya terasa sesak, dan dia hampir memuntahkan darah yang mengalir ke tenggorokannya. Aku tidak bisa melawannya secara langsung. Menggunakan teknik rahasia, Feng Hao mundur jauh, alisnya sedikit berkerut. Bertarung langsung terlalu merugikan. Jika ini terus berlanjut, dia pasti yang akan kalah. Telapak tangan yang membalik surga. Tanpa ragu-ragu, Feng Hao mengubah tekniknya. Dia membubarkan pedang raksasa di tangannya dan memadatkan telapak tangan hitam pekat dengan busur listrik. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Telapak tangan besar itu seperti kereta perang purba, menyebabkan ruang bergetar saat raungan menggelegar bergema di ruang cahaya yang mengalir. Seiring dengan tekanan yang besar, ia menekan ke arah bayangan di penjara darah. Memotong. Gambar setelahnya tidak menunjukkan rasa takut. Mata merahnya bagaikan nyala api saat aura amat buruk membumbung ke langit, menghancurkan ruang di wilayah ini. Dia mengangkat pedang panjang merah di tangannya dan menebaskannya ke arah segel. Aduh! Suara yang memekakan telinga menembus udara, dan bahkan ruang cahaya mengalir yang gelap gulita membentuk busur merah. Langit dipenuhi dengan niat membunuh, dan itu benar-benar tampak seperti neraka asura. Pedang panjang berwarna merah itu seperti sabit malaikat maut, menebas telapak tangan yang hitam pekat. Ledakan. Kedua sisi bertabrakan, dan telapak tangan raksasa itu terpotong menjadi dua. Seketika, gelombang energi yang sangat besar mengamuk seperti tsunami. Penjara darah di sekitar bayangan hampir hancur, dan energi darah tumpah kemana-mana. Feng Hao tidak terkejut bahwa bayangannya bisa menebas telapak tangan pembalik surga. Namun, hatinya agak berat. Pada saat ini, dia telah menggunakan semua keahliannya, tetapi dia masih tidak dapat melakukan apapun pada bayangannya. Apakah dia akan kalah dalam pertarungan ini? 1393 Saat ini, di arena, semua orang masih belum bisa melihat keberadaan Feng Hao. Mereka hanya bisa melihat bayangan yang melayang di udara, mengguncang ruangan, memegang pedang panjang berwarna merah, terus menerus menebas, menghancurkan bekas telapak tangan hitam pekat yang berjatuhan. Di permukaan, sepertinya bayangan di belakangnya berada dalam situasi di mana dia tidak bisa mengubah apapun. Namun, pemain besar di platform tinggi melihat kekurangan dan kelebihannya. Jika anak itu tidak punya kartu truth lain, aku khawatir, dia akan kalah. Wan Hongwen bergumam, alisnya sedikit berkerut, memperlihatkan ekspresi khawatir. Pada level mereka, mereka secara alami melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas. Faktanya, sejak awal, mereka telah mengetahui bahwa Feng Hao berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, jika tidak, mengapa dia menghindar. Dan Feng Hao memang berada dalam kesulitan seperti itu, hampir kehabisan akal. Menghadapi fisik ilahi dengan level yang sama, dia tidak memiliki keuntungan sama sekali. Jika bukan karena kekuatan hukuman langit, dia mungkin sudah dikalahkan sejak lama. Meski begitu, situasinya tidak jauh lebih baik. Hanya masalah waktu sebelum dia kalah. Itu saja. Mata bayangan itu seperti lautan darah, seperti nyala api. Mata dinginnya tertuju pada Feng Hao, dan aura pembunuh muncul dari mulutnya saat dia mengucapkan kata-kata dingin. Awalnya, dia mengira lawan terakhirnya adalah Leng Yusen, tetapi dia tidak menyangka Leng Yusen akan dikalahkan oleh Feng Hao. Ini adalah kekalahan yang tidak adil. Dia membekukan ruang antara langit dan bumi, namun pada akhirnya, dia juga kehilangan kesempatan untuk menghindar. Bayangannya terasa aneh. Mengapa Feng Hao tidak menggunakan serangan gila yang dia gunakan terhadap Leng Yusen? Menurutnya, Feng Hao hanya bisa mengancamnya dengan serangan semacam itu. Selama dia tidak melakukan kesalahan yang sama seperti Leng Yusen, dia akan mampu mengalahkan Feng Hao. Apakah itu akan datang? Mendengar ini, tubuh Feng Hao menegang. Suara pembakaran terdengar di tubuhnya, dan lingkaran cahaya emas pucat mengelilinginya. Samar-samar, ada lapisan tipis busur listrik yang berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Teknik boneka penjara darah. Bayangannya mengeluarkan suara terbakar yang mengguncang dunia. Gelombang energi jahat melonjak. Seluruh arena tertutup kabut berdarah. Sungguh menyedihkan, seolah-olah ini adalah wilayah luar angkasa. Adegan aneh terjadi. Di dalam penjara darah Asura yang diselimuti bayangan, beberapa sosok berwarna merah darah keluar. Mereka adalah boneka humanoid yang tingginya sama dengan bayangannya sendiri. Mereka tampak seperti doppelganger-nya. Warnanya merah cerah dan terbentuk dari energi darah Asura di tubuhnya. Mereka semua memegang pedang panjang di tangan mereka dan memancarkan aura pembunuh. Mereka seperti utusan iblis yang keluar dari neraka, menakutkan bagi jiwa. Desir-desir-desir. Mengikuti pemikirannya, sosok manusia berwarna merah darah ini melonjak dan menerkam ke arah Feng Hao dengan kecepatan tinggi. Pedang panjang di tangan mereka menebas ke bawah tanpa ragu sedikitpun. Kekuatan semacam itu tampaknya tidak lebih lemah dari bayangannya. Seni melintasi langit universal. Jantung Feng Hao berdetak kencang. Dia tidak berani menghadapi boneka berwarna merah darah yang terus-menerus menerkam ke arahnya. Dia mengambil langkah maju dan bola balik antara ruang dan dunia luar seperti hantu. Namun, boneka-boneka ini sepertinya tidak ada habisnya. Mereka terus-menerus keluar dari penjara darah dan memenuhi dua dunia, mengejar Feng Hao. Tebasan penghancuran langit. Menghadapi serangan yang begitu padat, Feng Hao hanya bisa menyerah untuk mengkondensasi telapak tangan yang menjungkir balikan langit. Dia sekali lagi memadatkan pedang besar berwarna hitam pekat. Dia maju selangkah dan menebas boneka di depannya. Untungnya, boneka-boneka ini hanya memiliki sepersepuluh dari kekuatan bayangannya. Feng Hao masih bisa menghadapinya. Dengan bantuan buku persenjataan ilahi di tubuhnya, dia bertarung dalam waktu yang lama tanpa merasakan ketidaknyamanan apapun. Namun, boneka-boneka ini sangat sulit untuk ditangani. Bahkan jika bagian vital mereka terkena atau dipotong menjadi dua, mereka masih bisa beregenerasi, seolah-olah mereka abadi. Sial, aku tidak bisa terus seperti ini. Melihat semakin banyak boneka di ruang angkasa, hati Feng Hao terasa berat dan ekspresinya jelek. Dia memang kekurangan sumber daya. Teknik rahasia kuat yang dia kendalikan hanyalah dua teknik itu. Sekarang, dia tidak bisa menggunakannya untuk melawan-lawan dengan level yang sama. Hal ini membuat keinginannya akan keterampilan rahasia yang kuat semakin kuat. Jika dia memiliki lebih banyak trik, dia mungkin bisa menampilkan lima talenta tubuh fisik tertinggi. Maka, dia tidak akan berada dalam kesulitan seperti itu. Namun, kelahiran dan asal-usulnya telah menentukan kesenjangan antara dirinya dan para jenius ini. Sepertinya, aku hanya bisa membuat terobosan. Jika aku bisa mengendalikan 20 persen kekuatan bela diri virtual, peluangku untuk menang akan lebih tinggi. Mata Feng Hao menyipit dan dia memikirkan metode terakhir. Pada saat ini, dengan keunggulan Sky Punishment Force dan Space Force, dia hanya sedikit lebih lemah dari bayangannya. Jika dia bisa mengendalikan 20 persen kekuatan bela diri virtual, maka bukan tidak mungkin untuk mengalahkan bayangannya. Saat ini, tubuhnya mengendalikan logam, kayu, air, api, tanah, es, dan guntur. Namun, dia hanya memahami satu dari tujuh elemen utama, elemen petir. Dia tidak dapat menggunakan origin energy apapun untuk enam lainnya. Api. Ketika dia berpikir untuk membuat terobosan, adegan Xia Yandong ditekan oleh Leng Yu Sen muncul di benaknya. Itu adalah nyala api yang bergoyang tertiup angin dan hujan dan bisa padam kapan saja. Orang-orang memiliki pemahaman berbeda tentang api. Ada api yang berkobar yang bisa membakar segalanya. Ada gunung berapi yang meletus dan melonjak hebat. Sebaliknya, nyala api yang dalam bahaya dan bisa padam dalam hitungan detik berikutnya bukanlah sesuatu yang dipedulikan orang. Namun, itulah arti sebenarnya dari api. Tak terpadamkan. Jika seseorang dapat mencapai keabadian sejati, maka mereka akan mencapai puncak. Pada saat ini, ketika dia menghindar, Feng Hao berusaha keras untuk mengingat adegan itu. Itu adalah nyala api kecil. Dia sudah merasakan fluktuasi api ilahi abadi beberapa kali, jadi hanya dalam waktu singkat, ada suara aneh yang bergema di benaknya. Saat suaranya tinggi, seperti gunung berapi yang meletus, lahar mendidih, membakar langit dan menghanguskan bumi. Saat rendah, rasanya seperti lilin yang tertiup angin. Tidak ada kekuatan sedikitpun, tapi masih ada. Di dalam daukor, dinding yang tertutup rapat memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Dan suaranya sepertinya berdering karena munculnya pola-pola berurat ini. Pola berurat di dinding bagian dalam adalah harta karun terbesar. Tampaknya ia mencakup semua tau besar di dunia, membentuk dunianya sendiri. Ini memudahkan Feng Hao untuk memahami Dao. Dan karena sembilan lubang di daukor menyesuaikan suara ini, suara itu berubah dengan kecepatan yang sangat cepat menuju titik di hati Feng Hao. Jika orang luar mengetahui tentang kecepatan ini, mereka pasti akan berseru kaget. Ini setidaknya sepuluh kali lebih cepat dari sebelumnya. Yang terpenting, dia benar-benar bisa mengatur kecepatannya bahkan saat perhatiannya terganggu. Ini adalah sesuatu yang tidak berani dibayangkan oleh siapapun. Namun, dalam hati Feng Hao, ini sepertinya adalah hal yang biasa. 1394. Gemuruh. Di arena, terdengar suara yang menggemparkan. Bahkan langit dan bumi pun bergetar. Di arena, ada cahaya berwarna merah darah dan aura yang tidak menyenangkan. Seolah-olah arena itu adalah penjara darah. Di dalam penjara darah, ada beberapa sosok berwarna merah tua yang bergerak. Tubuh mereka benar-benar merah, tanpa ada kotoran di dalamnya. Mata mereka yang berwarna merah keungguan bahkan lebih mempesona, seolah-olah terbakar dengan api surgawi, seolah-olah mereka memiliki kecerdasannya sendiri. Tubuh mereka memancarkan aura ganas, seolah-olah mereka adalah utusan neraka, mengejar mangsanya di ruang terbatas ini. Swosh, swosh, swosh. Sosok emas pucat keluar dari penjara darah. Dia sangat cepat sehingga sulit untuk menangkapnya dengan mata telanjang. Dia memegang pedang hitam besar di tangannya. Saat dia mengayunkannya, dia memotong utusan neraka menjadi dua. Kemudian, dia dengan cepat melewatinya. Sosoknya berkedip-kedip di mana-mana, tidak meninggalkan jejak sama sekali saat dia menghindari kejaran para pembawa pesan neraka. Dia akan kalah. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka hanya bisa menghela nafas pelan. Tentu saja, ini bukan karena Feng Hao terlalu lemah. Sebaliknya, itu karena lawannya terlalu kuat. Sayang sekali, jika dia berada di kompetisi sebelumnya, dia pasti akan memenangkan tempat pertama. Beberapa generasi tua menghela nafas dan mendesah untuk Feng Hao. Namun, meski dia tidak memenangkan tempat pertama, tidak ada yang berani meremehkannya. Bagaimanapun, ada perbedaan satu tingkat di antara keduanya. Jika keduanya berada pada level yang sama, hasilnya mungkin berbeda. Bahkan orang-orang besar di platform tinggi berpikir bahwa Feng Hao tidak akan bisa bertahan lama. Bahkan orang tua dengan rambut putih dan wajah awet muda pun siap menyelamatkannya kapan saja. Segala sesuatu yang terjadi di kompetisi kemajuan baru sudah cukup baginya untuk menganggap serius Feng Hao. Rumah dewa racun, rumah dewa pembunuh, tubuh delapan lubang, dan segala jenis teknik magis. Jika dia tumbuh dewasa, bahkan jika istana kaisar tidak memiliki tubuh bela diri ilusi, mereka masih dapat bersaing dengan dua istana lainnya. Oleh karena itu, orang dapat membayangkan posisi Feng Hao di dalam hatinya. Jika mereka kehilangan kejeniusan seperti itu, itu akan menyebabkan istana kaisar kembali ke titik awal. Mereka bahkan mungkin digantikan oleh Nandoo Mansion. Sudah berakhir, sudah berakhir. Long Yue Guan berdiri di sana dengan tubuhnya di ambang kehancuran. Dia bergumam tanpa kehidupan seperti orang yang berada di ambang kematian. Keterampilan rahasia after image terlalu menakutkan. Setiap boneka pada level ini sebanding dengan seseorang dengan tubuh ilahi. Namun, di bawah pengaruh skill rahasia, boneka-boneka ini sepertinya tidak ada habisnya. Saat ini, setidaknya ada 50 hingga 60 boneka yang dipadatkan dari energi darah di arena. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa mata merah Feng Hao berubah dari waktu ke waktu. Meskipun pupilnya, yang awalnya seperti lautan darah, masih berwarna merah tua, mereka terbakar seperti gumpalan api. Terkadang seperti gunung berapi yang meletus, dan terkadang seperti lilin yang tertiup angin. Itu aneh dan selalu berubah. Di otaknya, kesembilan titik akupuntur bersenandung pada saat yang sama, dan suara yang dikeluarkannya jauh lebih keras daripada tujuh titik akupunturnya. Tentu saja, Feng Hao tidak tahu apa yang terjadi dengan tujuh lubang itu. Jika dia melakukannya, dia pasti akan terkejut. Ini karena suara yang berasal dari sembilan lubang itu sebanding dengan beberapa orang suci fana orde ketiga. Dengan kata lain, dua lubang tambahan telah meningkatkan budidayanya sebanyak dua tingkat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menekan orang suci fana orde kedua dengan kekuatan orang suci fana orde pertama? Pada saat ini, dalam hati Feng Hao, dia masih percaya bahwa sembilan lubang itu tidak membawa banyak manfaat sama sekali. Mungkin manfaatnya belum keluar. Terlebih lagi, sembilan lubang itu memberinya lebih banyak manfaat. Dalam hal pengaturan ritme, kecepatannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan tujuh lubang. Di dalam otaknya, pola di dinding bagian dalam bahkan lebih jelas terlihat. Suara pembakaran yang terdengar seperti pisau tajam yang mengukir bekasnya sendiri pada segel daois yang tergantung di tengahnya. Setelah memadatkan 81 boneka, Aftri Mage akhirnya berhenti melantunkan mantra kuno. Matanya seperti lautan darah saat dia dengan dingin menatap Feng Hao, yang meluncur melalui penjara darah, dan perlahan mengangkat pedang panjang merah di tangannya. Memotong Pada saat Feng Hao dikelilingi oleh tiga boneka, Aftri Mage dengan cepat bergerak. Pedang panjang itu menebas, menimbulkan tanda merah di udara. Dengan kecepatan ekstrim, itu langsung mengenai punggung Feng Hao dan membuatnya terbang. Saat itu, Feng Hao hampir pingsan. Rasa sakit yang menusup di punggungnya membuatnya mengertakan gigi kesakitan, seolah-olah dia telah diiris menjadi dua. Tubuhnya terasa seperti hendak terbelah. Di punggungnya ada bekas luka yang panjang. Dagingnya telah terbelah, dan orang bahkan dapat melihat tulangnya telah terbelah menjadi dua. Darah emas mengalir keluar dari tulang putih yang mengerikan itu. Darahnya sebenarnya berwarna emas. Beberapa orang yang bermata tajam di antara kerumunan itu berseru ketika mereka melihat kelainan di punggungnya. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Warna darah hanya bisa diubah oleh mereka yang telah mencapai tingkat kultifasi tertentu dan mengukir pemahaman mereka tentang Dao ke dalam darah mereka. Hanya dengan begitu warna darah mereka akan berubah. Ini adalah pengetahuan umum, sesuatu yang diketahui semua orang. Sepertinya dia telah memperoleh warisan yang besar. Mungkin, inilah asal mula energi hitam. Beberapa orang menebak dan merasa bahwa hal itu sangat mungkin terjadi. Segala sesuatu tentang Feng Hao mengejutkan mereka. Jika ia telah memperoleh warisan seorang ahli luar biasa, maka bisa dijelaskan sedemikian rupa. Namun, yang tidak dapat mereka pahami adalah mengapa mereka belum pernah mendengar keberadaan energi ini. Swash, swash, swash. Dalam proses dikirim terbang, punggung, anggota badan, dan dada Feng Hao semuanya ditebas oleh boneka di sekitarnya. Darah segar muncrat dan dagingnya terkoyak. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Beberapa orang tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Mereka menutup mata atau memalingkan muka. Di platform tinggi, lelaki tua berambut putih dengan wajah awet mudah hendak bergerak, tapi dia tiba-tiba berhenti. Cahaya aneh muncul di matanya yang keruh. Itu karena di mata Feng Hao, tidak ada cahaya redup, juga tidak ada lautan darah. Sebaliknya, ada dua gumpalan api. Nyala api murni itu seperti cahaya lilin, tiba-tiba menyala. Pada saat yang sama, segel daudi inti daudi otaknya memiliki warna merah tambahan. Itu mempesona dan mengharukan, dan sepertinya mampu membakar segala sesuatu yang dilewatinya. Berdengung. Jenis suara pembakaran ini bernada sangat tinggi, tetapi juga terdengar sangat dalam. Itu bergema tanpa henti dan bergema di dalam tubuhnya. Selanjutnya, aura yang sangat besar menyembur keluar dari tubuh Feng Hao. Itu seperti letusan gunung berapi, menyebabkan auranya melonjak beberapa kali lipat. Itu secara langsung menghancurkan kabut darah di sekitarnya, menciptakan ruang untuk dia tempati. 1395. Apa yang sedang terjadi? Saat melihat kemunculan aura mengesankan ini secara tiba-tiba, semua orang di sekitarnya terkejut. Tatapan mereka tertuju pada sosok yang masih berlumuran darah segar, yang masih terkoyak akibat luka-lukanya. Setelah menderita pukulan berat dari bayangan setelahnya, cahaya hitam di tubuh Feng Hao hampir menghilang. Selain serangan dari banyak boneka, cahaya kemasan juga mereduk. Namun, pada saat ini, ketika semua orang mengira dia akan kalah, aura yang lebih kuat keluar dari tubuhnya. Energi hitam pekat itu seperti nyala api yang berlama-lama di sekelilingnya, mengalir menuju langit dan membungkusnya di dalamnya. Ruang di sekitarnya dan kabut darah langsung terbakar dan retak. Aura kuat yang seberat lautan luas dan megah seperti gunung menyebar dari tubuhnya, mengguncang sekeliling. Itu membuatnya tampak seperti dewa ketika dia berdiri di sana, menakuti hati dan jiwa orang-orang, menyebabkan orang-orang ingin tunduk kepadanya dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka pada dasarnya tidak berani memandangnya secara langsung. Pemandangan ini sama mengejutkannya dengan terlahir kembali dari abu. Perubahannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi sama sekali. Dari jauh, dari segi momentum, sepertinya setara dengan bayangan di sisi lain. Itu sangat luas dan perkasa, naik dan turun. Dia berhasil menerobos. Penonton terkejut dan mulai menilainya, namun hasilnya membuat mereka tercengang. Ini karena Fenghou masih berada di alam orde pertama orang Sucivana, dan belum menembus ke orde kedua. Apa yang sedang terjadi? Semua orang saling memandang dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jika itu bukan sebuah terobosan, lalu apa itu? Mungkinkah, teknik rahasia lainnya? Beberapa orang menebak dengan lemah. Ketika mereka memikirkan hal ini, hati mereka berbinar. Tidak ada yang merasa bahwa ini adalah batas Fenghou. Pemuda ini seperti harta karun yang diselimuti kabut tebal. Lapis demi lapis, mereka mengungkapnya, hanya untuk menemukan bahwa itu masih berupa kabut besar yang tidak dapat mereka tembus. Oleh karena itu, bahkan jika Fenghou mengungkapkan teknik rahasia kuat lainnya, itu bukanlah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Beberapa orang yang lebih jeli mampu melihat fenomena aneh. Artinya, energi hitam pekat yang melonjak dari tubuh Fenghou telah sedikit berubah. Menjadi lebih ringan, dan tinta yang semula seperti tinta sepertinya telah encer. Ada cahaya abu-abu di sana, dan sangat kabur, seperti awan debu. Namun, tidak banyak orang yang mampu memahami perubahan ini. Itu semua disebabkan oleh teknik rahasia yang mereka gunakan saat ini. Teknik rahasia. Di platform yang tinggi, mata kerule laki tua itu bersinar dengan cahaya yang tak terlihat. Saat dia hendak bergerak, dia melihat dua nyala api di mata Fenghou. Itu adalah atribut api. Dia tidak bisa mempercayainya. Tidak ada fluktuasi atribut api di tubuh Fenghou, jadi mengapa ada tanda-tanda terobosan atribut api? Meski hanya sesaat, dan tidak butuh waktu lama untuk berasimilasi, namun tetap ditangkap olehnya. Setiap makhluk hidup hanya dapat memiliki satu atribut dalam tubuhnya. Hal ini telah terjadi sejak zaman kuno, dan tidak pernah berubah. Namun, pada saat ini, jelas ada energi atribut petir di tubuh Fenghou. Mengapa ada sedikit energi atribut api? Perpaduan dua atribut berbeda, mungkinkah? Tiba-tiba, mata lelaki tua berambut putih dan berwajah muda itu bergetar. Orang-orang dari istana lain tidak mengetahuinya, tapi sebagai pelindung istana Kaisar Fana, dia memiliki pemahaman tertentu tentang beberapa rahasia. Semua orang tahu tentang Void Martial Body, dan itu adalah jenis energi non-atribut khusus. Namun, dalam catatan istana Kaisar Fana, ada beberapa catatan samar tentang tubuh bela diri Void. Meskipun merupakan tubuh non-atribut, ia dapat menyatu dengan atribut energi yang berbeda. Itu juga satu-satunya keberadaan yang bisa melanggar aturan. Tidak ada yang tahu alasannya, bahkan Void Martial Master sendiri. Namun, pada saat ini, seseorang telah muncul di hadapannya. Ada seseorang dengan dua atribut berbeda di tubuhnya, dan ini membuatnya memperhatikan. Jika ada guru ilahi keempat di dunia ini, dia pasti tidak akan mempercayainya. Hanya fisik tertinggi yang dapat bersaing dengan fisik tertinggi. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu tidak menunjukkan ekspresi yang tidak biasa. Pikiran-pikiran ini hanya terlintas di hatinya. Namun, dia tampak tenang dan acu-tau saat dia berdiri di sana seperti sumur kuno tanpa riak, tampak seperti orang biasa. Berapa banyak trik yang dimiliki anak ini? Orang-orang di Dragon Moon Pass dan yang lainnya mendecahkan lidah mereka. Mereka kaget, bahkan ada yang tersenyum pahit. Keduanya sepertinya tidak berada pada level yang sama. Benar saja, dia masih punya beberapa trik di balik bajunya. Setelah keheranan sesaat, bayangan di belakangnya dengan cepat bereaksi. Sepasang mata yang cemerlang dan bergerak seperti kristal merah berkedip dengan cahaya merah yang menyihir saat suara dingin keluar dari mulutnya. Membunuh. Suosh, suosh, suosh. Saat dia memberi perintah, boneka merah itu menerkam ke arah Feng Hao. Aura pembunuh mereka melonjak, dan aura mereka menembus langit dan bumi. Pedang panjang di tangan mereka menebas Feng Hao. Ruang angkasa terkoyak, dan angin kencang menyapu. Fiuh. Feng Hao tidak punya waktu untuk memeriksa perubahan pada daokornya. Setelah menghela nafas panjang, matanya langsung berubah menjadi merah padam. Aura yang keras dan dingin menusuk keluar seperti letusan gunung berapi. Pembunuhan yang menghancurkan langit. Dia mengucapkan suara terbakar, dan pedang hitam besar mengembun di tangannya. Sambil memegang pedang, dia maju bukannya mundur, langsung membunuh kelompok boneka itu. Hai. Serangan pedang anggun itu sepertinya mampu membelah langit dan bumi. Semua orang hanya bisa melihat seberkas cahaya hitam pekat melintas, membelah langit dan bumi. Boneka-boneka itu seperti terbuat dari lumpur, tidak mampu menahan momentum sama sekali. Mereka langsung ditebas, dipecah menjadi beberapa bagian, tidak lagi ganas. Desir-desir-desir. Sosok Feng Hao seperti hantu saat dia menginjak teknik traversal langit luas, terus-menerus berkedip-kedip di antara boneka-boneka itu. Pedang panjang di tangannya tak segan-segan menyapa langsung para wayang. Energi hukuman surgawi meletus, langsung menghancurkannya dan mencegahnya mengembun lagi. Ini adalah sejenis energi destruktif yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Energi darah asura dari sosok sisa itu juga bisa menghancurkan mereka. Dalam situasi ini, teknik traversal langit luas sebenarnya mendapat peningkatan besar dalam waktu singkat, dan kecepatannya juga meningkat pesat. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari selusin boneka diledakkan, berubah menjadi kabut berdarah yang sudah tidak ada lagi. Di ruang panggung, aura pembunuh juga menjadi lebih tipis, dan kabut berdarah juga menghilang. Merasa. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang menghirup udara dingin. Hati mereka sangat terkejut. Letusan Feng Hao kali ini sebenarnya menunjukkan tanda-tanda membalikkan keadaan. Melihat ini, sosok yang tersisa menghendaki dan memanggil kembali boneka-boneka itu ke penjara darahnya. 1396. Sayang sekali. Melihat boneka-boneka itu mundur satu per satu, Feng Hao menghela nafas dalam hatinya. Dia mengejar beberapa boneka lagi. Setelah menghancurkannya, dia tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia melayang di udara dan mulai mengumpulkan energinya. Boneka-boneka ini dibentuk oleh energi darah Asura Aftrimage. Di dalam diri mereka, ada kesadarannya. Membunuh salah satu dari mereka akan melukai kesadarannya. Akan sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Oleh karena itu, melihat boneka-boneka ini tidak lagi cocok untuk Feng Hao, Aftrimage mengingat semuanya. Dia tidak ingin menyianyaiakannya. Jika mereka terus dibantai, dia tidak akan mampu melawan lagi. Meski begitu, saat ini, wajahnya sedikit pucat. Kepalanya berdengung dan pandangannya sedikit kabur. Warna penjara darah yang menyelimutinya juga mereduk. Mungkinkah, dia melakukan ini dengan sengaja? Melihat Feng Hao, yang hampir pulih kekeadaan semula, mata bayangan itu sedikit menyipit. Dia curiga ini adalah salah satu taktik Feng Hao. Pertama menunjukkan kelemahan, lalu meledak. Untungnya, dia selalu waspada, jadi kerugiannya tidak terlalu besar. Seni disintegrasi surga luar angkasa. Tentu saja, Feng Hao juga melihat ekspresi pucat di wajah Aftrimage. Dia tidak menyianyaiakan kesempatan langka ini. Dengan pikiran, ruang dalam jarak 2 hingga 3 meter di sekelilingnya terbelah. Ruangan itu terbungkus dalam busur petir. Dengan aura destruktif yang menakjubkan, mereka menghujani Aftrimage. Swash swash swash. Jumlah bilahnya hampir tak ada habisnya, menembus penjara darah Aftrimage dari segala sudut. Beberapa bilah pedangnya bahkan menembus pertahanan Aftrimage, meninggalkan beberapa luka mencolok di tubuhnya. Dia, dia sebenarnya terluka. Semua orang dari Asuramanor, dari para tetua di platform tinggi hingga siswa di bawah platform, memasang ekspresi keheranan di mata mereka. Mereka tiba-tiba merasakan mulut mereka menjadi kering. Eksistensi yang tak tertandingi ini terluka. Dalam kompetisi pemeringkatan pendatang baru kali ini, alasan mengapa Asuramanor tidak menyelidiki dua istana lainnya adalah karena terdapat eksistensi yang begitu kuat di Asuramanor. Semua orang percaya bahwa dia akan dapat dengan mudah merebut kembali posisi pertama. Namun, saat ini, seseorang mampu menerobos pertahanannya dan melukainya. Ini berarti seseorang bisa mengalahkannya. Meski mereka tidak mau mempercayainya, luka di tubuh Remnan Sado itu nyata dan tidak bisa diubah. Kebangkitan dan Kejatuhan Laut Darah Rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya membangunkannya. Dia dengan kuat menahan ketidaknyamanan dalam pikirannya dan mengaktifkan keterampilan rahasianya. Lautan darah yang luas dan dahsyat menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Bahkan jika bilahnya menembus lautan darah dan menebas penjara darah, pedang itu tidak akan mampu bertahan lama sebelum dilahap. Kekuatan semacam ini sangat mengejutkan. Meski terluka parah, dia tetaplah seekor harimau yang ganas. Tidak ada yang berani meremehkannya. Surga membalikkan cetakan telapak tangan. Feng Hao membubarkan pedang besar di tangannya dan memadatkan telapak tangan yang membalikkan langit. Telapak tangan yang dipadatkan dari 20 persen kekuatan bela diri ilusi sungguh luar biasa. Saat itu terkondensasi, ruang di sekitarnya hancur. Seperti pecahan kaca, pecahannya berjatuhan, memperlihatkan ruang gelap gulita dengan cahaya yang mengalir. Segel Ketika lautan darah melonjak, Feng Hao mendorong segel besar itu keluar. Seolah-olah tangan raksasa dewa kuno telah terulur, menghancurkan segalanya. Itu secara langsung memecah lautan darah yang melonjak, dan menghantam bayangan di dalam penjara darah. Ruang angkasa bergetar, dan semuanya hancur berkeping-keping di sepanjang jalan. Cara segel yang mengesankan itu sangat luas dan kuat. Memotong Sisa bayangan langsung merasakan sakit kepala. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Dia tidak punya pilihan selain mengangkat pedang panjangnya dan menebas ke arah telapak tangan yang masuk. Bang! Jejak telapak tangan besar itu menabrak penjara darah. Seketika, itu seperti batu besar yang jatuh ke danau. Darah berceceran di mana-mana saat dihantamkan ke arah remnan sado. Dentang! Pedang panjang berwarna merah tua bertabrakan dengan tangan besar seperti gunung. Segera, suara dentang logam terdengar. Pedang panjang itu menembus setengah kaki ke tangan besar itu sebelum tertancap. Angin menderu dan menyapu, menghancurkan penjara darah. Tetesan darah merah cerah seperti energi terciprat ke segala arah. Itu seperti bunga yang sedang mekar, tampak sangat cemerlang. Kabut darah merembes ke langit dan menenggelamkan seluruh panggung pertempuran. Bahkan ruang di dalamnya telah terguncang hingga banyak garis retakan terbentuk, pecah berkeping-keping. Meledak! Lampu merah menyala di mata Feng Hao saat dia mengucapkan kata-kata itu. Gemuruh! Setelah kata-katanya berbunyi, segel tangan hitam gelap itu meledak dengan sendirinya, berkembang menjadi kembang api yang cemerlang. Energi liar dan dahsyat meletus seperti air banjir dari terbukanya pintu air. Itu langsung menabrak dada bayangan, yang tidak menduganya, dan langsung meledakkannya. Tetesan darah segar bertebaran di udara. Cetak telapak tangan membalik langit. Feng Hao tidak berencana memberi Remnan Sado kesempatan untuk mengatur napas, karena ini juga satu-satunya kesempatannya untuk menang. Segera, tangan-tangan besar terkondensasi, dan mereka menghantam bayangan sisa seperti gunung besar. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang dari Asura Mansion berubah drastis. Itu sangat jelek. Bahkan orang yang bertanggung jawab atas Asura Mansion di platform tinggi memiliki kulit pucat. Siapa yang menyangka bahwa Feng Hao akan mampu membalikkan keadaan dan menekan sisa bayangan? Gemuruh! 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 Tangan besar itu bertabrakan dan langsung meledak. Energi mengamuk itu dengan keras menghantam sisa bayangan, menyebabkan dia muntah seteguk darah saat dia terus mundur. Mendesah! Melihat adegan ini, orang yang bertanggung jawab atas Asura Mansion tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pelan. Dia meninggikan suaranya dan berkata, dia mengaku kalah. Dia memahami dengan jelas bahwa hampir mustahil bagi orang sombong seperti Remnan Sado untuk mengakui kekalahan. Dia pasti akan bertarung sampai mati. Agar tidak mengungkap hal-hal tertentu, dia hanya bisa membuka mulutnya. Hah! Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, Feng Hao segera berhenti. Tangan besar yang telah dihantamkan ke arah Remnan Sado berubah menjadi ketiadaan. Saudara Remnan Sado, terima kasih telah mengizinkan saya menang. Dia tidak mengungkapkan senyuman. Sebaliknya, dia memasang ekspresi hati-hati saat dia menangkupkan tangannya ke arah Remnan Sado, yang memiliki kulit pucat. Dia merasa agak canggung. Dia telah memenangkan pertarungan yang tidak adil, jadi dia pasti tidak bisa membiarkan sisa bayangan kalah dengan sukarela. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak memanfaatkan waktu ketika pikiran sisa bayangan terluka untuk mengejarnya, mustahil baginya untuk menang. Saudara bayangan sisa, mohon maafkan saya. Kali ini, saya memang memainkan sedikit trik dan memenangkan pertarungan yang tidak adil. Saya harap saudara bayangan sisa dapat memahaminya. Kali ini, saya benar-benar harus mendapatkan tempat pertama. Kalau tidak, saya akan mengaku kalah dahulu kalah. Feng Hao juga sangat murah hati. Dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Pada saat yang sama, dia memasukkan beberapa helai energi obat ke dalam tubuh Remnan Sado. Tidak lama kemudian, kulit Remnan Sado kembali normal. Saya terlalu ceroboh. Sisa bayangan melirik Feng Hao dengan ekspresi rumit. Tanpa berkata apa-apa, dia melompat dari panggung dan langsung terbang menuju Asura Mansion. 1397 Haha, kita menang, kita menang, akhirnya kita menang, wahaha. Di tengah kesunyian, di mana hanya suara nafas berat yang tersisa, gelombang tawa yang berlebihan tiba-tiba terdengar, memecah kesunyian. Orang yang tertawa tentu saja adalah orang dari Long Moon Pass. Saat ini, dia sedang memeluk Ge Hong Kiong, menangis dan menyeka air mata dan ingusnya di tubuh Ge Hong Kiong, menyebabkan wajah Ge Hong Kiong menjadi pucat. Ge Hong Kiong ingin membebaskan diri, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Long Moon Pass. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri di sana dalam kesedihan dan kemarahan dengan dua garis air mata panas mengalir di pipinya. Kebijaksanaannya dalam hidup ini hancur begitu saja. Namun, Long Moon Pass benar-benar kehilangan kendali. Dia bangkit dari neraka ke surga, dan dari surga ke neraka. Setelah mengulanginya beberapa kali, sulit baginya untuk tidak menjadi gila. Akhirnya, dia lolos dari cengkeraman iblis. Bagaimana ini mungkin? Fenomena astronomi tidak berubah, mengapa Asura Manor kalah? Wajah Suemo tidak menunjukkan sedikitpun kegembiraan. Sebaliknya, alisnya berkerut rapat. Matanya dipenuhi dengan kesusahan dan kebingungan. Di akhir fenomena astronomi terdapat bola berwarna merah menyala. Artinya juara turnamen besar berhubungan dengan warna merah. Meskipun dia tidak bisa menebak apa yang diwakili oleh warna merah, dia menduga itu pasti ada hubungannya dengan murid Asura Manor yang menggunakan energi darah. Namun, hasilnya mengejutkannya. Ahli terkuat dari Asura Manor, Remnan, sebenarnya kalah dari Feng Hao. Jika fenomena astronomi telah berubah, dia tidak akan terlalu berkonflik. Masalahnya adalah fenomena astronomi tidak berubah, tetapi Feng Hao berhasil membalikkan keadaan. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah deduksinya tidak cukup akurat. Sue Yan juga memiliki pemikiran yang sama. Sebelum datang ke sini, dia telah menyimpulkan bahwa Asura Manor akan menjadi juaranya, tapi dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Dia menang, dia benar-benar menang. Fisik delapan bukaan menang. Rumah Kaisar Fana benar-benar menang, menekan semua rumah besar lainnya. Banyak orang sadar, segera, keributan terjadi, seruan dan desahan terdengar di mana-mana. Feng Hao menang. Dia telah membalikkan keadaan lagi dan lagi dan mengalahkan lawan kuat seperti Southern Deeper Divine Physique, Leng Yuesen, dan Sisa Bayangan. Dia menempati posisi pertama dalam kompetisi pendatang baru tahun ini. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan banyak orang. Yang terpenting, Istana Asura dan Istana Sembilan Neter tidak pernah membayangkan bahwa kartu andalan mereka akan dikalahkan. Mereka yang mengetahui tentang Leng Yuesen dan Remnan Sado bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tidak mengerti mengapa seseorang sekuat mereka akan kalah dari orang itu. Mungkin seperti yang dikatakan Feng Hao, keduanya dikalahkan secara tidak sengaja. Jika tidak, belum lagi siswa dari dua prefektur, bahkan para tetua di platform tinggi pun tidak akan bisa menerimanya. Hanya mata lelaki tua berambut putih itu yang memancarkan sedikit kegembiraan yang tak terlihat. Sekalipun itu kecelakaan, keduanya memiliki konstitusi yang tiada taranya. Bagaimana mereka bisa begitu kompetitif? Mengapa tidak ada orang lain yang seberuntung itu? Pada akhirnya, ini semua tentang kekuatan. Terlebih lagi, dia menjadi semakin curiga saat melihat terobosan Feng Hao. Fisik bela diri etirial adalah satu-satunya fisik tak tertandingi di Istana Kaisar Fana. Hanya penguasa fisik bela diri etirial yang bisa melawan keduanya. Jika tidak, orang-orang seperti Xie Yandong dengan fisik Dewa Api dan Yan King dengan fisik Petir Surgawi akan mudah dikalahkan. Sebenarnya hal ini sudah menjelaskan banyak hal. Setelah melihat fluktuasi nyala api, dia sudah yakin 60% di dalam hatinya. Apakah kalian berdua keberatan? Dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan jantung berdebar. Wajahnya tenang seperti sumur kuno saat dia bertanya kepada orang yang bertanggung jawab atas Asura Manor dan Istana Sembilan Neter. Keduanya tidak berbicara, ekspresi mereka jelek saat mereka memalingkan muka. Semuanya diputuskan oleh mereka. Bagaimana mereka bisa keberatan? Karena kalian berdua tidak keberatan, maka sekarang aku akan mengumumkan juara turnamen pendatang baru Akademi Surgawi. Istana Kaisar Fana, Feng Hao Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu juga berseru dengan sedikit kegembiraan. Suaranya sedikit bersemangat saat bergema di sekitarnya. Semua orang dapat mendengarnya dengan jelas dari jarak ribuan mil. Rumah Kaisar Fana, Feng Hao Lima kata ini terpatri kuat di benak setiap orang. Sementara emosi semua orang melonjak, lelaki tua berambut putih dan berwajah muda itu melirik ke belakang. Kempat kepala sekolah menganggukkan kepala sebelum menghilang dari tempatnya. Tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Namun, tidak ada yang memperhatikan keberadaan mereka. Semua orang menempatkan Feng Hao pada Feng Hao, yang masih di atas panggung. Selama aku bisa menariknya keluar, aku akan menghitungnya sebagai jangka waktu. Tria tua berambut putih itu memandang Feng Hao dengan cahaya ilahi berkedip di matanya yang keruh. Kempat dekan tentu saja pergi untuk menangani mata-mata ras asing yang bersembunyi di tengah kerumunan. Jika itu terjadi di masa lalu, tentu saja hal itu tidak perlu dilakukan. Namun, kali ini berbeda. Dengan begitu banyak jenius mengerikan yang muncul, ras-ras manusia yang bermusuhan pasti tidak akan membiarkannya pergi dan menyaksikan ras manusia tumbuh lebih kuat. Oleh karena itu, mereka harus melenyapkan mata-mata yang secara pribadi menyaksikan pertempuran tersebut. Bahkan jika orang lain menyebarkan beritanya, itu hanya rumor belaka. Rumor tetaplah rumor dan umumnya dilebih-lebihkan. Lagipula, jika mereka tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, ras asing akan mengira bahwa ras manusialah yang meniup trompet mereka sendiri. Adapun identitas Feng Hao sebagai penggarap delapan lubang, itu bukan masalah besar. Meskipun penggarap delapan lubang sangat kuat, itu tidak cukup untuk mengancam ras lain. Oleh karena itu, mereka tidak akan melancarkan ekspedisi skala besar. Selama mereka bisa menundanya untuk jangka waktu tertentu dan membiarkan Feng Hao dan yang lainnya tumbuh, bahkan jika mereka tidak menyerang, ras manusia akan melakukannya. Kebencian antara kedua ras itu sangat dalam. Itu sudah ada sejak zaman kuno dan telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebaliknya, sudah mencapai titik ledakan. Namun, tidak ada pihak yang mau membiarkan pihak lain mendapatkan keuntungan. Mereka tidak memiliki keyakinan mutlak dalam menekan pihak lain, jadi tidak ada yang bergerak. Di arena, Feng Hao berdiri di sana. Tidak banyak kegembiraan di hatinya dan emosinya sangat tenang. Namun, saat melihat senyuman istrinya di kejauhan, sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia tidak merasakan banyak pencapaian setelah mendapatkan tempat pertama. Dari segi kekuatan, dia masih lebih lemah dari Leng Shenshen dan Remnan Sado. Namun, dalam hal pengalaman bertarung, keduanya lebih rendah darinya. Itu karena Leng Shenshen dan Remnan Sado terbiasa menang dengan kekuatan luar biasa. Sebaliknya, mereka tidak terlalu memperhatikan teknik. Lain kali, aku pasti akan mengalahkanmu dengan kekuatanku. Feng Hao sedikit mengepalkan tangannya dan jejak tekat muncul di matanya. Setelah beberapa saat, auranya menjadi tenang dan dia keluar dari arena, berjalan menuruni platform yang tinggi. 1398 Setelah kemenangan Feng Hao, kompetisi pendatang baru tahun ini berakhir. Kompetisi ditutup setelah para pemimpin dari tiga rumah besar memberikan pidato yang menginspirasi. Hanya dalam beberapa hari, berita tentang kompetisi promosi pendatang baru telah menyebar ke seluruh wilayah manusia. Karakter utama surga Suan Ming telah muncul. Dia murid baru Istana Kaisar Manusia. Ketika Poison Gadmanor bentrok dengan Poison Gadmanor, Poison Gadmanor mundur. Mengalahkan semua jenis lawan yang kuat dan menjadi juara turnamen pendatang baru. Rangkaian berita ini tidak diragukan lagi telah menimbulkan gelombang dahsyat di seluruh wilayah manusia. Banyak faksi yang terkejut, dan banyak dari mereka yang tidak mau mempercayainya. Mortal Emperor Manor telah mengalami kemunduran, dan posisinya di Akademi Elysium telah lama hilang. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Surah Manor dan Abismal Manor menolak menyebutkan Nando'u Manor menggantikan Mortal Emperor Manor. Oleh karena itu, meskipun Mortal Emperor Manor lemah selama bertahun-tahun, tujuan Nando'u Manor tidak pernah tercapai. Semua orang tahu tentang persaingan antara tiga rumah besar di Akademi Elysium, terutama Rumah Sembilan Neter. Mereka berperilaku sulit diatur. Di mata semua orang, mereka bahkan ingin mengusir Mortal King Mansions dari Elysium. Tidak ada yang bisa memahami alasan di balik ini. Sebelumnya, prestise prefektur Nando'u jauh melampaui Istana Kaisar Fana. Jika Istana Neraka membantu, Istana Kaisar Fana pasti sudah diusir dari Elysium sejak lama. Namun, Istana Neraka tidak melakukan hal tersebut. Menurut dugaan orang banyak, Istana Kedaulatan Manusia didirikan oleh Dewa Ketiadaan. Setiap seratus generasi, akan ada Dewa Ketiadaan, Samsara, yang bisa menjadi pilar terkuat umat manusia. Kedua, itu juga karena Dewa Kekosongan, karena tidak ada seorang pun di ras manusia yang dapat menandingi kontribusinya. Semua alasan ini bisa dijelaskan. Jadi, tidak ada yang mau repot-repot memeriksanya. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka melakukannya, tidak ada yang bisa memahami alasan utamanya. Namun sekarang, Istana Kaisar sekali lagi menjadi terkenal ketika mereka berada pada titik terendahnya. Mereka telah menghasilkan seorang jenius tak tertandingi dengan fisik delapan lubang, yang telah mengalahkan para elit muda dari istana lain dan memperoleh tempat pertama. Hal ini tidak diragukan lagi telah mendorong prestise Istana Kaisar ke titik tertinggi. Dapat dikatakan bahwa selama fisik delapan lubang masih ada, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi Istana Kaisar. Mendengar kabar ini, ada yang bergembira, ada pula yang khawatir. Orang-orang biasa secara alami senang dengan Istana Kaisar manusia. Mereka bersorak untuk dewa bela diri ilusi di surga untuk melindungi Istana Kaisar manusia dan umat manusia. Di sisi lain, beberapa orang khawatir. Misalnya, Prefektur Nandow. Gengsi yang mereka bangun selama bertahun-tahun telah hancur dalam satu hari, dan mereka bahkan kehilangan setetes darah dewa. Begitu garis keturunan dewa menjadi lebih tipis, mereka tidak akan sekuat sebelumnya. Jika garis keturunan dewa menghilang, maka tidak akan ada lagi garis keturunan biduk selatan. Pada saat ini, di aula yang luas, sesosok tubuh sedang berlutut di tanah. Di sampingnya, ada orang lain yang berdiri. Wajah orang itu sepucat kertas. Di depan mereka, ada sesosok tubuh yang duduk di sana. Wajahnya tidak dapat terlihat dengan jelas, namun ada keagungan yang tak terlukiskan samar-samar merembes keluar dari dirinya, menyebabkan orang lain ingin memujanya. Cahaya redup bersinar dari pintu masuk aula. Dengan susah payah, orang bisa melihat dua sosok di aula. Mereka adalah penanggung jawab Sauteran Deeper Mansion dan Sauteran Deeper Divine Physique, yang muncul di kompetisi pendatang baru. Pada saat ini, orang yang bertanggung jawab atas pelindung Nando Manor gemetar saat dia berlutut di tanah. Matanya dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Dia tidak lagi memiliki aura menakjubkan yang dia tunjukkan selama kompetisi pendatang baru. Aula sudah lama sunyi. Sekitar setengah jam kemudian, sosok di atas aula tinggi akhirnya membuka matanya. Matanya bersinar seperti dua matahari, seperti mata dewa. Mereka begitu mempesona sehingga tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Pada saat yang sama, tekanan tak berbentuk dan tak berwarna menyapu, menyebabkan pelindung itu hampir roboh ke tanah. Fisik ilahi biduk selatan mau tidak mau harus mundur dua langkah. Wajahnya menjadi semakin pucat, dan kepalanya terkulai. Maksudmu bahkan setelah menggunakan darah dewa, aku masih kalah. Suara samar tanpa emosi terdengar di aula yang luas. Suaranya sangat lembut, namun membuat tubuh pelindung bergetar tak terkendali. Iya, tubuh pelindung itu basah oleh keringat dingin. Sebagian besar tanah basah oleh keringatnya. Kali ini memang di luar dugaan. Dia tidak menyangka bahwa semua hal yang dia rencanakan semula tidak akan tercapai. Hal ini membuatnya agak tertekan. Terlebih lagi, hal yang paling penting adalah dia telah kehilangan setetes darah dewa. Dapat dikatakan bahwa tidak terlalu berlebihan untuk merenggut nyawanya saat ini. Huff! Suara dingin terdengar, seperti gemuruh guntur dari neraka. Itu mengenai tubuh pelindung dan langsung membuatnya terbang. Dia memuntahkan seteguk darah, tampak sangat menyedihkan. Jejak rasa sakit melintas di wajahnya, tapi dia tetap tidak berani melawan. Dia merangkak dan terus berlutut di tanah. Bahkan ada ketakutan di wajahnya. Kau telah merusak rencanaku. Suara suram terdengar di aula. Bahkan fisik ilahi gayung selatan, yang berdiri di samping, merasa agak tidak nyaman. Dia berdiri di sana dengan cemas, tidak tahu harus berbuat apa. Sebelum dia pergi, sang pelindung telah menginstruksikan dia untuk menggunakan segala cara untuk mengalahkan Istana Renhuang dan menjadi sang juara. Itu sebabnya dia menggunakan darah dewa. Kalau tidak, dia tidak akan berani melakukannya tidak peduli seberapa besar keberanian yang dia miliki. Kamu boleh pergi dulu. Di aula atas, sepasang mata dewa melirik ke arah Soutran Deeper Define Fisik yang panik dan memberi perintah tanpa banyak kehangatan. Ya, Tuan Prefektur. Fisik ilahi Deeper Selatan merespons. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan langsung meninggalkan aula. Jelas sekali, bentuk sapaan ini menunjukkan bahwa sosok yang duduk di aula atas adalah penguasa Prefektur Nandou, Yubai Chuan yang terkenal. Kelanku telah lama mengintai umat manusia. Kami melalui segala macam kesulitan untuk menyusup ke Prefektur Nandou dan mendapatkan kekuasaan. Sekarang, prestise yang telah kami kumpulkan selama bertahun-tahun telah dihancurkan oleh tanganmu. Berikan aku alasan untuk tidak membunuhmu. Setelah sekian lama, sebuah suara dengan aura pembunuh terdengar di aula yang sunyi, menyebabkan pelindung hampir jatuh ke tanah. Tuan Prefektur, tolong selamatkan hidupku. Saya pasti akan menyelesaikan masalah ini dan mengembalikan prestise Prefektur Nandou. Dia bersujud dengan keras, berharap mendapat kesempatan untuk bertahan hidup. Oh! Yubai Chuan memandangnya dengan santai. Tatapan dinginnya sepertinya mampu menembus dirinya. Tuan Prefektur, tolong beri saya kesempatan untuk menembus diri saya sendiri. Saya pasti akan menyelesaikan masalah ini. Mendengar kata-kata yang sepertinya melonggarkan ini, sang pelindung buru-buru menyatakan pendiriannya. Dia bersumpah dengan sungguh-sungguh dan menceritakan semua pemikirannya pada Yubai Chuan. Aku akan mempercayaimu untuk yang terakhir kalinya. Jika kamu gagal lagi, jangan salahkan aku karena kejam. Yubai Chuan, yang berada di aula atas, menatapnya dengan acuh-ta'acuh dan menutup sepasang mata dewanya. Begitu dia selesai berbicara, dia sudah menghilang tanpa jejak. Tidak ada petunjuk sedikitpun. Hah! Hah! Setelah melarikan diri dengan nyawanya, sang pelindung hampir bersujud di tanah dan terengah-engah terus-menerus. Namun, cahaya tajam muncul di matanya. 1399. Bada itu berlangsung lama sebelum perlahan meredah. Namun, ada arus bawah yang melonjak dalam kegelapan. Bahkan masyarakat awam pun paham bahwa akan ada kekacauan besar dalam waktu dekat. Kali ini banyak rumor yang beredar tentang pendatang baru di kompetisi tersebut. Bahkan ada yang mencurigai identitas Leng Yesen dan Remnan Sado. Namun karena keduanya dikalahkan oleh Feng Hao yang memiliki tubuh delapan bukaan, meski dikatakan luar biasa, tidak banyak orang yang menganggapnya serius. Ras asing bahkan mengira bahwa ras manusia sedang meniup terompetnya sendiri. Jika bukan karena karakter utama surga Suan Ming, tidak ada yang akan memikirkan masalah ini. Meski begitu, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Lagipula, dibalik fisik delapan aperture adalah wanita misterius berpakaian putih. Kekuatan wanita berpakaian putih tidak bisa dipalsukan. Dia mengabaikan hukuman surgawi dan menakuti yang mulia dari organisasi empat dewa. Ini adalah tindakan yang menggemparkan dunia. Jika orang seperti itu muncul, tak seorang pun di dunia ini yang bisa menekannya. Awalnya, banyak ras yang merupakan musuh ras manusia panik dan dengan gugup mengerahkan pasukan mereka. Namun, ras manusia sudah dalam keadaan tenang, seolah-olah mereka tidak berniat melakukan tindakan besar apapun. Hal ini membuat mereka bingung dan bingung. Kebencian antara berbagai ras begitu dalam sehingga mereka pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Pasti ada alasan yang tidak diketahui mengapa ras manusia tidak bergerak. Apapun alasannya, suasana antar berbagai ras menjadi tegang, seolah badai akan segera datang. Tidak peduli apa yang dunia luar katakan, itu tidak mempengaruhi kelompok Feng Hao. Mereka berada di Akademi Surgawi, yang bisa dikatakan sebagai tempat teraman bagi ras manusia. Penghancuran Akademi Surgawi juga berarti bahwa ras manusia sedang menuju kepunahan. Oleh karena itu, kelompok Feng Hao tidak sedikit pun khawatir. Karena ketegasan Liu Chanyan, dia dengan paksa membawa King Wu dan putrinya ke pengadilan Kutub Surgawi, tetapi tidak ada yang berani mengatakan hal yang salah. Bahkan pelindung kiri yang lama pun sama. Dia menutup mata dan membiarkannya melakukan apa yang dia mau. Mungkin, sebagai pelindung, dia mengetahui identitas Liu Chanying, tetapi karena alasan tertentu, dia tidak berani mengatakannya. Lagi pula, selain Liu Chanyan, King Wu dan putrinya pada dasarnya bisa mewakili prefektur Dewa Racun. Bagaimana dia bisa menolak tawaran sebanyak itu? Meskipun King Wu sangat tidak mau, melihat King Meng kecil menempel pada Feng Hao dan menolak untuk turun, dia tidak punya pilihan selain pindah ke halaman. Untungnya, sudah ada ruangan tambahan di halaman, jadi tidak perlu bertukar halaman. Mereka akan memasuki tanah pencerahan tiga hari kemudian. Oleh karena itu, Feng Hao masih punya tiga hari untuk dihabiskan bersama mereka. Terlebih lagi, dia harus menghilangkan racun pemakan jantung dari tubuh mereka. Jika tidak, mungkin saja mereka berdua akan kehilangan ingatan sepenuhnya. Inilah yang paling tidak ingin dilihat Feng Hao. Dia berharap King Wu dan Little King Meng akan mengingatnya. Apalagi sekarang, King Wu sedikit menolaknya. Hal ini membuatnya merasa tidak berdaya dan patah hati. Samsara dan Suoyan juga datang ke halaman karena Samsara memenuhi syarat untuk memasuki Dao Comprehension Grounds. Kelompok itu mengobrol dengan gembira. Di antara mereka, yang paling aktif tentu saja adalah anak laki-laki dari Dragon Moon Pass. Feng Hao memenangkan tempat pertama, yang berarti dia bisa menyingkirkan pelatihan yang lebih buruk dari kematian. Dia liar karena kegembiraan. Setelah mengusir orang-orang yang berteriak dari Dragon Moon Pass keluar dari halaman kecilnya, Feng Hao masuk ke ruang tamu. Di dalam, Joan of Arc dan Wan Xin sedang mengobrol dengan King Wu, sementara Yan King sedang bermain dengan King Meng kecil. Feng Hao masuk dan melihat pemandangan harmonis ini. Tiba-tiba, senyuman hangat muncul di wajahnya dan dia berjalan mendekat. Namun, King Wu, yang awalnya sedikit santai, tiba-tiba terlihat sedikit tidak wajar saat dia masuk. Dia bahkan tidak melihatnya. Mendesah. Melihat ini, Feng Hao tidak mencoba membujuknya. Jejak kesedihan muncul di matanya. Dia menghela nafas sedikit dan berkata kepada gadis-gadis itu, Ling Er, kalian bicaralah. Aku akan kembali ke kamarku untuk menyembuhkan. Saudara Hao, ada apa denganmu? Apakah kamu terluka parah? Joan of Arc berdiri dan bertanya dengan cemas. Matanya yang berair penuh kegelisahan. Feng Hao memiliki ensiklopedia pengobatan yang tiada taranya. Jika dia masih memiliki luka tersembunyi, itu akan sangat parah dan sulit disembuhkan. Tidak apa-apa. Aku hanya perlu penyembuhan untuk satu malam. Feng Hao memaksakan senyum dan memberinya tatapan menghibur. Dia melirik King Wu, yang masih bergeming. Setelah menyapa gadis-gadis itu satu per satu, dia meninggalkan ruangan. Dia tidak berdaya. Bukan karena dia tidak ingin tinggal di kamar tamu, tetapi jika dia ada di sana, King Wu akan menjadi tidak wajar. Agar tidak mempengaruhi suasana, dia harus mengalah. Saya harus menyingkirkannya secepat mungkin. Jejak tekat muncul di mata Feng Hao. Dia mengepalkan tangannya dan tidak kembali ke kamarnya. Sebaliknya, dia berjalan menuju alun-alun lembaga terminus surga. Aku akan mengumpulkan materinya. Pada saat ini, lembaga terminus surga secara alami sudah tidak bernyawa seperti sebelumnya. Feng Hao memenangkan kejuaraan, yang tentu saja membuat banyak siswa sangat bersemangat. Topik diskusinya adalah tentang dia. Pada saat itu, fisik ilahi yang tak terkalahkan memberitahu pelindung kediaman dewa racun bahwa identitasnya akan membuatmu takut sampai mati. Pada akhirnya, itu memang benar. Haha. Fisik ilahi pertempuran selatan sangat kuat. Selain tiga fisik ilahi tertinggi, tidak ada yang bisa menekannya. Pada akhirnya, bahkan setelah mengorbankan darah ilahi, dia masih kalah dari fisik delapan lubang. Mereka yang hadir saat itu membicarakannya dengan air liur bertebaran kemana-mana. Wajah mereka memerah, seolah-olah mereka adalah tokoh utama saat itu. Kata-kata mereka tergerak. Hal ini membuat banyak orang yang bergegas keluar dari pengasingan merasa sayang sekali mereka melewatkan pertempuran besar seperti itu. Feng Hao berjalan di jalan lebar dan tidak peduli dengan kata-kata ini. Sebaliknya, dia langsung berjalan menuju alun-alun perdagangan. Lihat, itu dia, fisik delapan lubang, Feng Hao. Seseorang mengenalinya dan langsung berteriak kaget. Untuk sesaat, itu menarik banyak tatapan terkejut. Ketika mereka melihat Feng Hao berdiri di alun-alun perdagangan dan bertanya kepada para siswa itu, beberapa orang memahami maksud Feng Hao. Huh, sayang sekali istri dan putrinya telah diracuni oleh racun pemakan hati. Jika mereka tidak disembuhkan, aku khawatir mereka akan kehilangan ingatan mereka. Seseorang menghela nafas dan mengertakkan gigi, merasa meremehkan metode kediaman dewa racun. Tanpa kodeks persenjataan ilahi, racun pemakan hati adalah racun tanpa penawarnya. Bahkan jika seseorang mengumpulkan bahan penawarnya, itu akan sia-sia. Setelah mencari di seluruh alun-alun, Feng Hao hanya mengumpulkan satu bahan dan memperoleh dua jamur aja. Bahan-bahan lain yang dia butuhkan tidak dapat ditemukan. Hal ini membuatnya mengerutkan kening. Tuan Feng. Sebuah suara terdengar dari belakangnya. Ketika Feng Hao berbalik, dia melihat seorang pria kurus berkulit gelap berdiri di sana, menatapnya dengan wajah penuh senyuman. 1400. Setelah melihat pria asing ini, Feng Hao terkejut. Namun, setelah melihat ekspresi ramah yang terakhir, Feng Hao membuka mulut untuk bertanya. Anda. He he, mahasiswa Institut Nasib Surga, Chen Bo. Nada suara Chen Bo yang kecoklatan dan kurus sangat sopan saat dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Feng Hao. Dia memahami dengan jelas bahwa meskipun adik junior ini hanya seorang mortal saint tingkat pertama, pencapaiannya di masa depan pasti akan menjadi sesuatu yang hanya bisa dia hormati. Dia tidak meminta banyak, hanya kesan yang baik. Mungkin, itu bahkan bisa ditukar dengan pertemuan yang tidak disengaja. Kakak senior Chen. Feng Hao tidak mengerti latar belakang Chen Bo, tapi dia tetap dengan sopan membalas salamnya. Namun, dia masih sedikit ceroboh. Kemungkinan besar mustahil mengumpulkan semua bahan dalam waktu tiga hari. Selain itu, panduan pengobatan senong miliknya masih kekurangan beberapa batang ramuan raja. Ramuan raja bukanlah ramuan raja biasa. Itu sudah dianggap sebagai harta langka di dunia ini. Oleh karena itu, tidak mudah mengumpulkan ramuan raja ini bahkan di Akademi Elysium. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dikumpulkan dalam beberapa hari atau bahkan setengah bulan. He he. Mendengar kata kakak senior, senyum di wajah Chen Bo semakin lebar. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah Grandmaster Feng sedang mencari bahan yang dibutuhkan untuk racun pemakan jantung? Rumor itu benar adanya. Orang ini memang tidak sombong sama sekali. Dia mudah diajak bicara dan memperlakukan semua orang sebagai satu kesatuan. Orang seperti ini pastinya adalah seseorang yang menghargai hubungan dan kesetiaan. Itu benar. Setelah mendengar kata-kata ini, kilatan melintas di mata Feng Hao saat dia bertanya, mungkinkah kakak senior Chen memiliki bahan-bahan ini? Sejujurnya dengan Grandmaster Feng, saya kebetulan memiliki dua bahan ini. Saya bisa menawarkannya kepada Grandmaster. Saat dia berbicara, Chen Bo membalik tangannya dan mengeluarkan dua benda yang memancarkan aura hitam. Salah satunya adalah tanaman merambat berwarna hitam pekat, dan yang lainnya adalah kerikil seperti kerikil yang diselimuti aura hitam. Tentu saja, ini bukanlah sesuatu yang dia proles sebelumnya. Sebaliknya, setelah menyaksikan pemandangan di Alun-Alun, dia tahu bahwa Feng Hao pasti ingin mengumpulkan bahan-bahan ini. Oleh karena itu, dia menukarkannya di Alun-Alun perdagangan tiga aula lainnya. Tujuannya adalah untuk memenangkan hati Feng Hao. Mengesampingkan segalanya, identitas ganda Feng Hao sebagai apoteker tingkat surga dan badan delapan lubang sudah cukup untuk menjamin bahwa statusnya di Istana Kaisar akan luar biasa. Sangat mudah untuk menunjukkan kebaikan padanya sekarang, tapi akan sulit untuk menyenangkannya di masa depan. Setelah melihat pemandangan ini, banyak orang diam-diam menyesal di dalam hati. Beberapa dari mereka yang lebih cerdas telah menghilang dari tempat mereka berdiri. Kemungkinan besar mereka pergi untuk mengambilnya. Namun, ada beberapa orang yang berjalan menuju Feng Hao. Semuanya memiliki senyuman di wajah mereka, dan wajah mereka dipenuhi dengan kebaikan. Meskipun bahan-bahan ini sangat berharga, nilainya hanya beberapa lusin kredit. Meski menyakitkan, itu pasti sepadan. Tentu saja, Feng Hao tidak akan menolak bantuan tepat waktu tersebut. Dia mengambil materi di tangannya, tetapi Chen Bo dan yang lainnya tidak mau menerima poin prestasi. Sebaliknya, mereka mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah berpikir sejenak, Feng Hao memahami alasannya. Dia menangkupkan tangannya ke arah beberapa dari mereka dan berkata, Feng Hao berterima kasih kepada semua senior di sini. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada saya hari ini. Jika ada di antara Anda yang mengalami kesulitan di masa depan, saya, Feng Hao, pasti akan meminjamkan uluran bantuan. Tuan Feng, kamu terlalu sopan. Tuan Feng, apa yang kamu katakan? Tuan Feng, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kita semua adalah siswa dari lembaga tepi surga, jadi kita harus sehati dan sepikiran. Kata-kata menyenangkan keluar dari mulut mereka. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka tidak ingin menerima kebaikan Lin Fan, kegembiraan di wajah mereka tidak dapat disembunyikan. Janji ini tidak diragukan lagi merupakan jimat pelindung. Selama mereka tidak melakukan kejahatan apapun, jika mereka menemui masalah yang tidak dapat mereka tolak, menyebut nama Lin Fan mungkin bisa menyelamatkan nyawa mereka. Tentu saja, mereka tentu saja tidak berani menyebutkan permintaan yang tidak masuk akal tersebut. Bagaimanapun, bahan-bahan ini tidak berharga. Biasanya, tidak ada yang bisa menggunakannya. Mereka hanya menawarkannya sebagai imbalan atas kesan baik dari Feng Hao. Tuan Feng, materi ini mungkin tidak dikumpulkan di Akademi dalam waktu singkat. Namun, Tuan Feng dapat mengeluarkan misi. Dengan cara ini, kita akan dapat mengumpulkan materi yang dibutuhkan lebih cepat. Chen Bo dengan antusias mengingatkan Lin Fan. Siswa dapat mengeluarkan misi. Setelah mendengar kata-kata ini, Feng Hao terkejut. Segala macam misi di Elysium dikeluarkan bersama oleh ketiga institut tersebut. Dia belum pernah mendengar ada siswa yang bisa mengeluarkan misi. Tentu saja mungkin, selama Anda memiliki kredit yang cukup dan izin dekan, Anda dapat mengeluarkan misi. Setelah mendengar kata-kata ini, Feng Hao memahami beberapa aturan tersembunyi Elysium. Kredit sebenarnya hanya bisa didapatkan oleh mereka yang pernah berkontribusi di Akademi. Oleh karena itu, Elysium tentu akan memberikan banyak kemudahan bagi mereka yang telah berkontribusi besar. Tentu saja, selama isi misinya masuk akal, misi itu bisa dikeluarkan. Feng Hao sekali lagi berterima kasih kepada kakak-kakak senior. Setelah berterima kasih kepada mereka, Feng Hao terbang menuju kediaman dekan lembaga batas surga. Dengan statusnya saat ini, mengeluarkan misi jelas bukan masalah besar. Namun, yang membuatnya ragu adalah apakah dia bisa mengumpulkan semua materi dalam waktu tiga hari. Jika dia tidak bisa mengumpulkannya, bukankah dia akan kehilangan kesempatan untuk memasuki tanah pencerahan? Tidak apa-apa jika aku tidak pergi. Dalam perjalanan, Feng Hao mengambil keputusan. Jika dia tidak dapat mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan, maka dia tidak akan memasuki tanah pencerahan. Meskipun kesempatan ini jarang terjadi, dibandingkan dengan King Wu dan putrinya, dia tidak ragu untuk memilih yang terakhir. Berhenti. Di pintu masuk halaman Wan Hongwen, Feng Hao dihentikan oleh dua penjaga parubaya. Keduanya luar biasa dan budidaya mereka tidak terduga. Menurut pengamatan Feng Hao terhadap fluktuasi energi yang dipancarkan dari tubuh mereka, bahkan jika mereka bukan orang suci agung, mereka setidaknya berada di puncak orang suci fana. Dua kakak laki-laki, saya, Feng Hao, ingin mengunjungi dekan. Saya harap Anda dapat memberitahu dia tentang kedatangan saya. Dengan senyum tipis di wajahnya, Feng Hao menangkupkan tangannya ke arah mereka berdua dan berkata dengan sopan. Feng Hao. Mendengar nama ini, kedua penjaga itu tercengang. Mereka bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Kamu adalah Feng Hao yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi bintang baru untuk Istana Kaisar kita, yang memiliki fisik delapan lubang. Salah satu penjaga berjanggut panjang menatap Feng Hao dan bertanya, ada kegembiraan yang tak terlukiskan dalam suaranya. Itu aku. Feng Hao tidak menunjukkan kesombongan apapun. Dia masih memiliki senyuman di wajahnya. Tunggu di sini, aku akan memberitahu dia. Dia tidak mengkonfirmasi dan langsung berlari menuju halaman. Namun, saat dia memasuki pintu, sebuah suara tua dan kuat terdengar. Bawa dia masuk. Penjaga itu sedikit terkejut, tapi dia segera berbalik. Ikuti aku. Fiu. Feng Hao dengan ringan menghembuskan udara dan mengikuti di belakangnya ke halaman. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.